halo eh, aku lalu nonton saya mercedes saya mau nonton itu aku kambil saya mau nonton itu aku kambil hahaha mulai harus di sini ini hari ini sore ini lebaran kedua isuk isuk biungnya langsung marut marut kambil tapi hari ini saya punya ide panganan yang enak ya yung ya di pilih sana mau nanti para lili keng ya ya wist dicus cus cus sup nginjang para lili keng di lebaran hari kedua kali ini si sapi mau membuat makanan yang gampang yang mudah yang murah yang enak dan gak bikin enak-enak gulu ya karena kan kalau lebaran biasanya santen-santen dan santen tapi hari ini saya gak akan masak yang menggunakan santen pokoknya dia capcus enak kera umum he he pertama-tama saya menyiapkan dulu ini kacang panas panjang kacang panjangnya mentah ini ya ya udah dicuci terus direndam sebentar menggunakan air garam kacang panjangnya akan saya iris ini ngiris saya lembut lembut sekali ya paling berapa eh kok disit gambarannya segini ketonorak ya cilik banget pokoknya ini diiris sampai kacang panjangnya entong kacang panjangnya kacang panjang kacang panjang dan direndam dengan air garam kemudian ini akan saya iris lembut mirip banget kalau liliknya mau bikin bakwan tuh ya lembut sekali ini wish rampung ini juga langsung dilepokkan ke dalam baskom dicampur dengan kacang panjang tadi ya Lidya keras lah jenge saya punya timun ini timunnya sudah saya cuci juga sapi wish cukup sepisan baik ngomongin cuca cuci cuca cuci wala liliknya liliknya kaya liliknya ramudan baik ini saya kadang sudah mencuci sayuran saya pun masih ada yang nanya kok gak dicuci kok gak dicuci terus sudah saya bilang saya jawab udah dicuci dikasih lihat dong diberi contoh bagaimana mencucinya menyiramnya mengangkumnya itu bagaimana lana ngerti ngerti mencuci sayuran ya pada baik mau lilik mengangkum sayuran tapi kaya sih gak percaya dengan saya kok ini timunnya saya iris juga lilik ini ngiris timunnya sebenarnya seterah mau bentuknya seperti apa mau bunter-bunter mau tipis-tipis seperti ini boleh seterah wis timunnya sediris kabe terus ini langsung saja dilepokkan juga ke dalam baskom lilik pokoknya kabe dicampur lalawora pokoknya jadi belum rampung lilik masih ada satu bahan lagi yang akan saya lepokkan ini cambah kacang ijo ini cambah kacang ijo nya saya rendam juga dengan banyu ya sudah diberi anu uyas di titik tadi terasa aja kacang ijo ini cambah ini ya dilepokkan dicampurkan begini pokoknya lilik resep hari ini tuh betul-betul gak pakai santan-santenan gak pakai micin-micinan kabeh mentahan segera orang umum kupas momen lebaran kayak gini ya kalau sudah begini lilik ini dicarup-carup dulu setelah dicarup ini akan saya taruh kulkas kita cuekin saja ini gak satu urus ya terus setelah jengelik saya menyediakan ini apa jengene gelas untuk memblender ya saya akan memblender kacang brul ini kacang tanah ini banyaknya disesuaikan dengan bahan yang akan dililiki buat ya saya membuatnya kan mandan banyak jadi ini kacang tanah yang mandan huage dan ini langsung akan saya blender hmmm bis lah cukup kewis lembut ketone dan langsung saja lilik hasil blenderan ini akan saya tumplekan ke dalam apa gisina nih mangkok tuh ya bagus hasilnya hmmm terus lakukan pemblenderan sampai kacangnya entong lilik bahasan sudah rampung blender kacangnya sekarang saya akan blender cabai ini cabai saya Tony Rojim berhubung cabai saya Tony Rojim Siki Agi Murah ya orang umum sekilohnya itu antara 20 sampai berapa ya 25 ketone sekarang pas lebaran ini lomboknya pedesnya orang umum lilik jajar kalau pas belinya tuh cabai mahal halah walaupun lombok saya Tony Rojim tetap orang pedes ya terus kemudian ini kencur kencurnya banyak saya pakai ini ada tambahan lagi bawang putih lebokan terus ini lilik saya akan melebokan kacang eh kacang gula jawa banyak gula jawa ini ini untuk menutupi rasa pedes yang ku amit amit di bawang bayi lilik ya udah sini dulu kemudian ini saya campurkan dengan kacang ngelik angil temen si nyom poteng ini campurkan saja sambelnya ya tuh iyalah tog gula nake kadal masih ada yang belum mancur ini bawang putih ya jangan jelai dan sisa gula merah lilik akan saya cemplungkan langsung saja disini gak usah di blender blender lagi karena ini cuma gula nanti akan larut oleh banyu ya lantas selanjutnya lilik saya tadi sudah ngejari asam jawa di gelas tuh ya asam jawanya lilik saya menggunakan sebanyak anu bronduan sebesar jempol saya ini ya mandan banyak memang karena saya suka yang mandan-mandan asem seasem ketek saya ini ah langsung disuntak saja semua gak masalah ini ya itu deneng mirip kayak bumbu pecel sapi ya iyalik pancen mirip lau jaru jaru beta mirip ini cuman ini gak pakai daun jeruk g semisal liliknya mau menggunakan daun jeruk disini gimonggo seterah saja kalau saya enggak enggak biasa untuk resep ini saya enggak biasa menggunakan daun jeruk dan saya hampir kelalin dulu ngomong kalau liliknya saya juga sudah menggoreng tahu sama ngoreng kerupuk jadi kalau liliknya sekarang lagi ngublek-ngublek bumbu kacang seperti ini liliknya juga sudah harus menggoreng tahu ya tahu sama itu kerupuk merah kalau ada kalau gak ada kerupuk merah silahkan gunakan kerupuk mie yang kuning itu oke lilik nyong kelalin burung ditelew ya jangan ap liliknya menang baik kok nah ini saya lebokkan dulu ya kelalin belas orang kelingan hehehehe nah ini sudah dioblek-oblek lagi yaudah sekarang ini betul-betul sudah siap ya nih singkirkan sebentar hmm ambil gaskong kemudian lebokkan tadi sayuran yang sudah diiris-iris ini secukupnya saja ya terus ini saya iriskan tahu semis digoreng lilik tuh ini tahu sama sayurannya jangan dicampur ya tetap harus dipisah tuh begitu kemudian ya wis ditelew bumbu kacang cembrungkan saja begini huh huh endolelik klik hmm hmm terus kemudian ini diublek-ublek tuh kan cantik kan hehehe ini belum rampung belum diberi anu kerupuk klik huh oh iya kalau semisali liliknya mau menambahkan lontong apa ketupat silahkan dilepokkan saja ya saya gak pingin tapi sebenarnya itu kalau di tempat saya menggunakan lontong itu kulit wis-gewis carup sekarang akan saya tambahkan kerupuk abang biar merah merona eh langsung cembrungkan saja begini lalu diublek-ublek lagi huh enak banget gitu hehehe ya gelik hasilnya ya cantik sekali kalau liliknya mau menambahkan itu dalam kemangi monggo dilepetkan saja menambahkan lontong atau ketupat monggo seterah juga kokoke panganannya santo hari ini tuh enak dan kalau liliknya menyukukan ini ke tamu saya yakin tamu ini bakal seneng kenapa? nangone wong wong liane panganannya santen 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 lih dan ini gak pake santen gak pake minyak kecuali ngoreng kerupuk sama tahune ya monggo silahkan dicoba cus dan sekarang maria mercedes akan ngici pilih mangga yung gue mau lomboknya saya kurangi engkau terus bingung ngomong pedes maning kudunya orang pedes orang pedes mok kan jadi ini orang pedes enak orang yung enak beneran orang kurang asin orang ya terus rasa gini gurie kurang orang habis lagi cukup ya lagi ini ya udah enaknya tapi ini mau kemana orang rung 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 ini harus menyenyak wih kelembu nih jalan biungnya belum selesai makan yang banyak dulu biar gendut cepet kalo gendut saya belikan kalung rung 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 iya beli kalung orang ngeesok tuker kalung tapi kudusarate munggal 5 kilo ya bisa di mana? entang ada di situ enak jempolnya mana jempolnya mana hmm hmm hal biasa adz kata alet sudah berita kau Kennedy berita berini sudah adalah ya bisa pokoknya seterap yunger ngomong apa ngono dia sudah pan paralelike di tron apa ya sudah paralelike ya sudah paralelike ya sudah para adek-adek cepat yang cantik ini mau pamit dulu mau tamasya mau piknik ke kandang ayam pun dicus hihihi